Bang, perasaan wedding di desa susah banget color grading Apakah karena dekorasi dan warna di dalam tenda sangat berpengaruh? Salah hasil gambar Hmm, oke Jadi disini Hmm, oke Jadi menurut aku gak ada pengaruh di desa maupun di kota ya Karena apalagi aku seorang videographer based in Bali Jadi ya kebanyakan ya nge-shootnya itu ya di desa juga gitu loh Tapi disini aku mau jelasin satu hal Untuk membuat video yang bagus itu Ada banyak komponennya Anggap yang pertama itu Ya kita itu sebagai videographer atau photographer Sama-sama niatnya sama klien untuk membuat hasil karya yang bagus Anggap contoh Kalau dari kita nih Fotografer Ya kita itu ya Pakai gear yang mantep Pengetahuan Dan skill yang Yang maksimal yang kita punya Kita tunjukin aja Ketika wedding itu dimulai Dan begitu juga si klien Ya yang klien itu yang pertama Mereka harus usaha yang namanya Makeupnya harus bagus Dekorasinya bagus Dan yang terpenting itu adalah waktu Waktu yang dikasih ke kita itu Ya biar cukup lah untuk Mengekspos mereka itu Biar keliatan menarik di depan kamera Karena ya pernikahan itu kan Momen terbaik mereka seumur hidup Jadinya ya Nggak cuma kita doang yang usaha Dia juga harus berusaha gitu Dan yang paling menentukan Bagus dan tidaknya gambar kita Yaitu adalah cahaya di lokasi Jadi apakah kita mendapatkan cahaya yang bagus Terima kasih telah menonton